Sepak bola banyak digemari masyarakat dunia. Mereka yang mengaku pecinta bola paling tidak memiliki satu klub yang selalu dibela. Sejumlah pemain sepak bola pun terkadang memiliki klub yang mereka dukung sejak kecil. Meski demikian, tidak semua pemain mendapatkan kesempatan untuk memperkuat klub idolanya tersebut. Malah, banyak dari mereka yang menjadi musuh bebuyutan tim idolanya semasa kecil. Kira-kira siapasajakah pemain tersebut? Berikut kami sajikan ulasannya. Isco Alarcón merupakan pemain Real Madrid. Namun Isco tak malu untuk mengakui bahwa dirinya merupakan penggemar FC Barcelona. Ia merupakan fans Barcelona dan mengidolakan Messi. Saking menyukai permainan Messi, Isco sampai memberi nama anjingnya Messi. Aku menamai anjingku Messi. Messi adalah yang terbaik di dunia. Begitu juga anjingku. Oleh Gunnar Soxger Liverpool Soldier merupakan legenda Manchester United. Namun tahukah kalian bahwa Soldier adalah penggemar berat Liverpool? Dalam bukunya, Soldier mengaku secara terang-terangan kalau ia adalah penggemar Liverpool. Kalian semua tahu, ketika kembali ke rumah dan menyalakan TV, kita pasti akan menyaksikan klub yang selalu menang. Dan saat itu, di era 80-an, Liverpool adalah tim terkuat. Gareth Bale Gareth Bale mengungkapkan bahwa dirinya sempat menjadi penggemar Arsenal ketika masih mengawali karir sebagai pesepak bola. Namun, Bale justru memilih untuk melanjutkan kiprahnya bersama rival The Gunners, Tottenham Hotspur, selepas hengkang dari Southampton. Aku pernah sangat menyukai Arsenal, namun perasaan itu mulai berkurang saat aku gabung Tottenham. Jujur, aku sangat mengidolakan Thierry Henry dan Patrick Vieira. Mereka begitu menakjubkan.